Halo guys, Mbak Minjul disini Pernah dengar istilah mobil listrik mini anti hujan? Hmm, masa gak tau sih? Padahal lagi tren banget loh Beberapa mobil ini gak jarang juga disebut sebagai motor anti hujan guys Varianya sih ada banyak pilihan ya Tapi kira-kira yang bakal Mbak Minjul bahas kali ini ada apa aja tuh Tonton videonya sampai akhir ya Ini dia mobil listrik mini muat 4 orang anti hujan Harganya mirip Honda Supra GTR 150 Parisi dari NHIS Aigel EV DB21 Beredar di banyak forum jual beli online Yuk kita kenalan sama Aigel EV guys FG ini mobil listrik rakitan Cina ini punya sistem transmisi otomatis guys Selain itu, Aigel EV DB21 ini juga dilengkapin sama 4 kursi dan bisa muat orang dewasa Dari dapur pacu, Aigel EV DB21 dibekalin mesin Zhongshan 300 cc water cooling Kecepatannya sendiri diklaim bisa mencapai 45 km per jamnya Sementara berat keseluruhan mobil ini adalah 360 kg dengan ukuran ban 135 x 70 R12 Dikutip dari lapak jualannya yaitu di situs alibaba.com Mobil listrik Aigel EV DB21 dibanderol mulai dari 19 sampai 25 jutaan rupiah Hmm harganya ternyata sebanding lah ya sama satu unit Honda Supra 150 GTR yang cuma 25 jutaan aja Eh tapi di satu sisi juga setara sih sama Honda Beat ya Kurang dari 20 juta rupiah Tata Nano Nah selanjutnya ada mobil mini keren yang harganya bisa dibilang beda tipis sama NMAX bekas nih guys Ini dia Tata Nano Lebih jelasnya harga Tata Nano berada di kisaran 20 jutaan aja guys Sebagai mobil mungil, Tata Nano punya desain yang minimalis dengan muatan 4 orang Ya kurang lebih emang sama lah ya kayak Aigel EV tadi Lanjut, soal fiturnya sendiri pengendara emang gak bisa berharap banyak Karena harganya yang murah meriah ini Meski begitu, mobil mini murah ini udah dilengkapin sama fitur umum pada sebuah mobil Yaitu AC, central lock, sampai power window Di Indonesia sendiri, mobil ini emang udah gak dijual lagi guys Tapi beda lagi nih Sama kondisi di negara asalnya yaitu India Dimana peminatnya bisa dibilang masih bejibun Cherry QQ Nah kalau mobil berikutnya ini ternyata dulu sempet mampir di Indonesia loh guys Namanya adalah Cherry QQ Cherry masuk kembali ke Indonesia pada tahun 2012 melalui Cherry Mobil Indonesia atau CMI Salah satu keuntungannya, Cherry QQ jadi satu dari beberapa mobil paling irit kedua di Cina Menurut laporan Car China Times Nih, Mbak Minjol kasih tau ya guys Cherry QQ ini ternyata bisa melaju sampai 20 km per liternya loh Meski sempat mewarnai jalanan tanah air, sayangnya nasib Cherry QQ gak bisa berumur panjang nih Tepatnya pada Januari 2016, Cherry hilang dari daftar penjual mobil di dalam negeri Tapi kalau kalian pengen beli versi bekasnya sih mungkin masih bisa dicari ya Dengan harga rata-rata di angka 50 jutaan rupiah Dari 3 mobil mini tadi, mana nih guys yang jadi pilihan kalian? Share pendapat menari kalian di kolom komentar ya Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax